Hai guys, kembali di episode Create it with Neng Ellie Di episode kali ini aku akan bikin result as easy robot Mari kita lihat bahan-bahannya Nah ini adalah bahan-bahan yang aku gunakan Ada telur Dan ini buat isinya aku pakai bawang bombay Bawang merah Bawang putih Kudang Telur Wortel Kentang Dan ayam yang udah dicincang Ada keju Dan tepung roti atau tepung panir Terus itu buat krepnya atau kulitnya Aku pakai tepung terigu Ada garam Mentega Dan susu cair Nah pertama-tama aku akan bikin kulitnya Tapi aku akan lelein menteganya terlebih dahulu Kita pakai sesendok mentega Oke sekarang aku akan bikin kulitnya Ini aku pakai tepung terigu 150 gram Kita masukin Mentega yang udah aku cairin Kita masukin Ini aku pakai sebutir Telur Dan satu butir lagi kita ambil yang kuningnya aja Berarti telurnya itu satu butir sama Satu lagi kita ambil yang kuningnya saja Susu cair 350 ml Garam secukupnya Kita aduk sampai rata Sampai enggak ada gumpalan tepungnya guys Nah karena ini masih ada ngegumpel Aku akan saring Ini ada tepung yang udah aku larutin Jadi kita cari konsistensinya kayak gini Lalu kita pan di teplon yang anti lengket Aku akan mantap kulitnya Kita pakai teplon yang anti lengket Pakai apa aja Teplon apa aja enggak apa-apa Yang penting anti lengket Kita pakai sedikit mentega Atau minyak Kita olesin aja pakai tisu Ini tadi ada sisa Jadi pakai Kita kecilin makinnya Tuang Aku enggak akan bikin tebal-tebal ya guys Soalnya kalau risoles itu kulitnya jangan terlalu tebal Kalau tebal enggak akan enak Diaduk Terkejunya juga melele guys Wow ini creamy banget Nah kalau kalian punya kayak face cream gitu Itu bagus banget kalian masukin Makin creamy robotnya Aku akan kasih garam Sedikit totolek Dan merica Oke sekarang kita Tinggal tunggu airnya habis Dan rogut kita sudah jadi Nah ini hampir kering ya guys Masih ada air yang susunya Kita tunggu sebentar lagi Oke guys ini rogutnya sudah jadi Dia sudah ngental Lihat ya Wow creamy banget Cisi banget Dan soy umami deh Kita matikan Nah kita biarkan Kita biarkan rogutnya dingin Baru kita masukin Baru kita bungkus Oke sekarang semuanya sudah jadi Aku akan ngebungkus Kita ambil selembar Crepnya atau kulitnya Terus itu kita ambil Isi sesuai dengan selera ya guys Kalian pengen banyak Atau pengen dikit Sesendok aja Terus itu Aku ada telur Dan udang Nah kita bungkus Kita lipat Sisi kanan kirinya Terus itu disini juga Kalau kita kotorin Kayak gini Ini ada putih telur Tempel Atau lesin putih telur Terus itu kita cempungin Tepung roti Atau tepung panit Oke Solasnya udah Kita taruh Siap digoreng Nah guys ini dari solas Sudah aku bungkus Sudah aku balur Dapat tepung roti juga Sekarang kita akan menggoreng Minyaknya panas banget Kita matikan Nah ini solasnya udah Kita angkat Okay guys Resolas aku udah jadi Kalian lihat Sekarang aku akan makan Tapi aneh banget Kalau makan sendiri Aku akan cobain satu ya Mari makan Masih panas Tepungnya tebal Tapi gak tebalnya itu Ada rasa tepungnya Saya tadi aku pakai susu Gurih Creamy banget Sisi banget Aku pakai ceberan Udangnya mana ya Tepungnya ini Tepungnya ini Oh iya Sekarang aku punya editor baru Kameramen baru Jadi aku merasa Enak banget Jadi gak usah kerja sendiri Aku akan kemalin kepada kalian Ini lah Mister Tegu Naya Tegu Silahkan Tinggi banget Tinggi banget ya Harus cobok Kayaknya ya Tinggi banget Halo 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 gue Tegu Pasti youtuber sebaru Ya Jadi gue bantuin Isabet Buat Channelnya Yes Thank you banget Dan mau Bantuin aku Sekarang aku cobain satu Oke Coba Aduh Ada cengeknya ya Ada cengeknya Aku pakai cengek Aku mau coba yang ini Panas Is panas ya? Iya Panas ya? Gila 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 Sekali gigit Langsung dapat udangnya Aku dapat udangnya Enak banget Itu bener-bener Enak Tau Ada telurnya Udang Cheese-nya juga kerasa banget Banyak lagi Terus yang paling aku Kalian makannya Karena-karena Ini baru banget kan Baru dimasakkan Iya Tapi hangat Enak banget Serius Sekarang telur Tadi udang Tadi udang Sekarang telur Akhir-akhir juga Kelurnya panjang kan Kelurnya panjang Panjang banget Dan ini tuh Bener-bener Banyak surprise-nya Lagi banget Cici Sama-sama Enak banget Kalau setiap hari Kayak gemuk Kalau misalkan Harus Saus gemuk Nanti kita lihat Perbandingan Sama sekarang Sama kita Kebulan lagi Sudah mulai Gemuk Ayo Sekarang saya Bersugas lagi Kembali ke tempat Oke Terima kasih Dia yang Perpisahan Nama koriki Banyak banget Dari kalian Yang salah fokus Sama mata aku Kalian tau banget Dia ada yang beda Terus itu Banyak yang DM juga Tanya Cici Itu Matanya diapain Pake apa Terus ada yang beberapa Juga pernah lihat Insta story aku Dan aku itu Pasang Kulumat daik sentient Terus itu Dia sekarang Lagi ada promo Jadi aku cek Lagi promo Soalnya dia lagi Anniversary Lagi promo Dalam rangka Anniversary Itu Lice nya 230 ribu 4x free Satu kali Terus itu Kratin Lice nya 130 ribu 4x free Satu kali Suam alis nya juga Terus cuma 1,3 Itu murah banget Kalian bisa langsung Cus Terus aku kasih Di sini IG nya Terus cici nya itu Juga kelatan banget Dia itu sabar Banget Asik deh Makin cetarkan Yang ketiga Kayaknya bakal gue habisin sendiri Dia Tapi set gue akan Manggi Ann sama Siska Soalnya Siska lagi Liburan ke Bandung Aku akan suruh dia cobain Cuiiiiing Naaayyyy Selamat datang Sekarang habis jongkok Kaliannya Kasih tuin cejang Liat Kalian cobain Terus itu kasih Comment nya yang jujur Dimana rasanya Yang atas terlalu panas Yang bawah Gak Udah gak panas Gimana Cepain dulu Gak bisa langsung Hmm enak Enak ya Enak ya Enaknya gimana Enaknya gimana Creamy Creamy Terus Terasa banget Rombol-rombol Terus Enak Enak tuh Enak tuh Kayaknya ini juga gak Bikin enak ya Enggak enak gitu ya Kuenya tipis banget Enak banget Kuenya tipis Biasanya kita makan tuh Tebal banget Jadi gak enak Tapi ini tebal nih juga Ada rasa Salah kicap Pakai susu cair Sama garam juga Sama telur Jadi gak terlalu Yang tebal juga Pasti enak gitu loh Enak Enggakin Jujur Kasih berapa nilainya 10 Yang bener loh Perfect Oke guys Aku udah selesai Makannya Dan buat kalian Pengen coba Silahkan mencoba Dan semoga berhasil Gue Alisa Bye bye guys